Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dias Ayril Faisandipa dari kelas 6B Linguistik Disini saya akan menjelaskan kembali tentang apa sih pengertian tentang Sosio Linguistik Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari pahanan Langsung aja Istilah Sosio Linguistik ini terdiri dari dua kata yaitu Sosio yang berarti kemasyarakatan atau masyarakat Dan Linguistik yang berarti kajian bahasa Pada ranah Sosio Linguistik ini yang akan dibahas adalah Keaneka ragaman bahasa tersebut Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan isi pikiran Dan untuk berinteraksi antar individu atau kelompok Dalam membedakan ragam bahasa menurut pemakai dan pemakaiannya Dapat ditentukan oleh berbagai aspek luar bahasa Seperti kelas sosial, jenis kelamin, etnitas, dan umur Adanya perbedaan dialek dan aksen atau tekanan suara pada kata dalam suatu lingkungan Atau komunitas Merupakan bukti keberagaman itu yang keberadaannya dipengaruhi keberagaman tersebut Dalam hal ini Perbedaan daerah pemakaiannya Keberagaman bahasa seperti ini adalah keberagaman yang terjadi Karena faktor kedaerahan yang sering disebut dialek reguangal Para nelayan dalam menyampaikan bahasanya Biasanya dengan aksen yang keras dan tinggi Hal ini dipengaruhi oleh iklim geografisnya yang panas Dan suara gemuruh ombak yang kencang Yang memungkinkan seseorang berbicara dengan suara tinggi dan keras Berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan Yang cenderung akan berbicara dengan tenang dan pelan Karena didukung oleh faktor geografis pegunungan yang sejuk Selain faktor kedaerahan Perbedaan sebuah bahasa dapat juga terjadi Karena faktor lain Seperti latar belakang pendidikan pemakaiannya Pekerjaan Atau faktor derajat keresmian situasinya Keberagaman bahasa dari jenis yang kedua Sering disebut dialek sosial Atau sosiolek Kemampuan manusia dalam berbahasa itu berbeda-beda Ada yang hanya menguasai satu bahasa saja Ada juga yang mampu menguasai atau memakai dua bahasa sekaligus Hal itu dapat disebut sebagai bilingual Bahkan ada juga yang mampu menguasai lebih dari dua bahasa Dengan kemampuan etaknya yang mampu dapat menerima lebih dari satu bahasa Dan juga faktor lingkungan yang menuntut Supaya bisa berbahasa lebih dari satu Contoh Jika seseorang mahasiswa yang sedang kuliah di Inggris Maka Ia haruslah menguasai bahasa Inggris Untuk menunjang kegiatan belajarnya Dan juga komunikasi di lingkungannya Sosio-linguistik adalah cabang ilmu bahasa Yang tergolong ke dalam linguistik makro atau makro-linguistik Sosio-linguistik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu Yang pertama Sosiologi Dan yang kedua Linguistik Namun Meskipun berbeda Mereka saling berhubungan erat Objek yang dijadikan kajian dalam sosiolinguistik ini Bukanlah sosiologi yang mempelajari ilmu tentang sifat Perilaku Dan perkembangan masyarakat Tapi Mempelajari tentang bahasa Bahasa dalam bermasyarakat itu sendiri Jadi Antara sosiolinguistik dan linguistik sosial Merupakan dua disiplin ilmu Dengan objek kajian yang berbeda Yang satu mengkaji tentang bahasa Dan yang lainnya mengkaji tentang kondisi sosial kemasyarakatan Di sini Sosiolinguistik mengkaji bahasa dengan memperhitungkan hubungan antara masyarakat Khususnya Masyarakat penutur bahasa itu sendiri Jadi Jelas Sosiolinguistik Mempertimbangkan keterkaitan antara dua hal Yakni Linguistik dari segi kebahasaan Dan sosiologi untuk segi kemasyarakatannya Sosiolinguistik memandang bahasa sebagai sistem sosial Dan sistem komunikasi Serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu Dengan demikian Bahasa tidak saja dipandang sebagai gejala individual Tetapi merupakan gejala sosial Di dalam masyarakat Seseorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang terpisah dari yang lain Karena dia merupakan seorang anggota dari kelompok sosialnya Hal ini menyebabkan bahasa dan pemakai bahasa Tidak diamati secara individual Tapi selalu dihubungkan dengan kegiatannya dalam masyarakat Jadi Dapat disumpulkan bahwa Sosiolinguistik merupakan Kajian yang bersifat interdisipliner Yang mengkaji masalah-masalah kebahasaan Dalam hubungannya dengan aspek-aspek sosial Situasional dan budaya Sebab itu Apabila seseorang berbicara dengan orang lain Di samping masalah kebahasaan itu sendiri Maka harus diperhatikan hal lain juga Maksudnya Dengan diperhatikan orang lain Kita dapat mengoreksi kesalahan yang kita lakukan Dengan berbahasa Karena Dengan memperhatikan ilmu sosiolinguistik ini Masalah ketidaktepatan pemakaian bahasa Dalam konteks sosialnya Dapat kita minimalisir Dengan cara memahami prinsip-prinsip sosiolinguistik Setiap penutur itu Akan membuat kita tersadar Betapa pentingnya ketepatan pemilihan Variasi bahasa Sesuai dengan konteks sosial Disamping kebenarannya Secara struktural grammatical Pada dasarnya Penelitian sosiolinguistik Didasarkan pada hasil yang dikumpulkan Pada data yang kita kumpulkan secara tepat Kemudian diterapkan pada sebuah data Data yang sudah kita kumpulkan ini Kita analisis dan tarik kesimpulannya apa Itulah cara kita menganalisis bahasa Dengan ilmu sosiolinguistik ini Dan juga Sosiolinguistik selalu memperhatikan Konteks pemakaian bahasa Di dalam bentuk arti Bentuk arti perubahan bahasa Maupun perolehan bahasa Maksudnya Bagaimana bahasa itu bisa lahir seperti itu Mengapa bahasa itu bisa berubah Dan bagaimana bahasa tersebut Memiliki arti yang berbeda-beda Walaupun katanya sama Contohnya Pada waktu seseorang akan berbicara Otaknya akan bereaksi terlebih dahulu Terlebih dahulu Di kepalanya akan terbentuk suatu ide Ide ini atau mungkin Pesan dalam kepala ini Apa yang dipikirkan dalam kepalanya itu Secara tidak sadar akan terlentarkan Apa yang sedang dia pikirkan itu Saat pesan itu ia sampaikan Dalam bentuk ujaran yang kemudian Didengar oleh orang yang sedang Berkomunikasi dengan dia Disitu akan terjadi proses bahwa Ia akan secara otomatis Akan memperhitungkan faktor-faktor sosial Kultural dan sosial situasional Dalam penuturan kalimatnya Ketika ia berada di sebuah tempat resmi Seperti rapat Ia akan menggunakan bahasa yang baku Ketika ia sedang berada di tempat pesta Bersama teman-temannya Dia akan menggunakan bahasa yang santai Seperti itulah sosiosituasional Ada pula sosio-kultular Contohnya di tempat rapat Dia tahu bahwa di tempat itu Tidak semua anggota berasal dari daerah yang sama Mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda Dan tidak mungkin untuknya menggunakan bahasa Dari daerahnya sendiri Karena orang lain tidak akan mengerti Dan bagaimana cara dia untuk mengatasi ini Caranya ia menggunakan bahasa ibu Yaitu bahasa Indonesia Agar semua yang datang di situasi tersebut Dapat mengerti apa yang dia tuturkan Disamping faktor-faktor linguistik Secara gramatikal Dalam kehidupan sehari-hari Sosio-linguistik dapat membantu kita Memberikan kita gambaran keadaan sosial Suatu masyarakat yang berkaitan dengan bahasanya Sosio-linguistik juga dapat digunakan Untuk mendeskripsikan Adanya variasi-variasi Yang ada di dalam masyarakat tertentu Dan juga sosiolinguistik dapat membantu kita Untuk menentukan atau Memilih variasi bahasa Mana yang akan kita gunakan Yang sesuai dengan situasi dan fungsinya Karena sosiolinguistik ini Merupakan cabang linguistik Yang memiliki tujuan Untuk menemukan prinsip-prinsip yang mendasar Dengan berbahasa Dengan melibatkan perhitungan pengaruh Berbagai konteks sosial Penelitian dengan pendekatan sosiolinguistik ini Harus dapat menjelaskan adanya beberapa variasi bahasa Variasi terturan seperti dialek, gaya bahasa, ragam bahasa, tingkat tutur Dan ia juga harus dapat mengungkapkan relasi yang meliputi arti bahasa yang lebih mendalam Studi tentang bahasa Ada yang dilakukan linguistik semata Namun ada pula Yang disertai faktor non-linguistik Secara linguistik Dimaksudkan untuk merumuskan Kaedah-kaedah bahasa Menentukan pola-pola struktur bahasa Memberikan deskripsi tentang bahasa Serta berusaha menganalisis bahasa itu sendiri Jadi jelas Dalam hal ini Kajian sosiolinguistik Mempertimbangkan hubungan antara linguistik Untuk segi kebahasaan Dan sosiologi Untuk segi kemasyarakatannya Sebagai objek kajiannya Dengan demikian Kehadiran sosiolinguistik Terhadap kajian bahasa Tidak hanya sekedar sebuah alat Untuk mengkritik Tetapi juga memberikan kontribusi Dengan perusahaan Menguraikan peristiwa-peristiwa Tenturan bahasa Berdasarkan faktor sosiol situasionalnya Jadi Dapat kita simpulkan Dari semua yang sudah Saya jabarkan sebelumnya Bahwa sosiolinguistik Adalah subdisiplin linguistik Yang mempelajari bahasa Dalam hubungan pemakaiannya Dalam bermasyarakat Hal yang dibicarakan Dalam sosiolinguistik Adalah pemakai Dan pemakai bahasa tersebut Tempat pemakai bahasa Tata tingkat bahasa Berbagai akibat Dari adanya kontak Dua bahasa atau lebih Dan ragam Serta waktu pemakaiannya Pemakaian ragam Bahasa itu dilontarkan Mungkin Hanya ini Yang dapat saya sampaikan Sekian Kesimpulan yang saya dapatkan Dari video Yang berasal dari channel youtube Yang bernama Antoni Pim Mohon maaf Jika dalam video ini Saya melakukan penyekesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.